Ya sempat dimentahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kini pemerintah mematangkan aturan merelaksasi pajak bagi pembelian kendaraan bermotor baru. Memang ada syarat di sana-sini gitu ya. Jadi jika Anda membeli mobil baru dari Maret hingga Mei 2021, maka Anda tidak perlu membayar pajak penjualan atas barang mewah alias PPNBM. Jika membeli 3 bulan berikutnya, hanya perlu membayar 50% PPNBM. Dan sisanya 4 bulan hingga Desember, Anda harus membayar 75% dari PPNBM yang berlaku. Kenapa didiskon? Karena pembayaran PPNBM akan ditanggung sama pemerintah. Nah diskon PPNBM ini hanya berlaku untuk kendaraan bermotor di bawah 1.500 cc. Kategori sedan dan gerak roda 4x2, data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia, Gaikindo mencatat, pangsa pasar kategori mobil ini mencapai 40,8% dari total seluruh mobil yang terjual secara retail tahun lalu. PPNBM sendiri hanya satu dari serentetan pajak yang harus dibayar jika Anda membeli mobil baru. Besarannya bervariasi, mulai dari 10 hingga 125% tergantung jenis mobilnya. Nah relaksasi PPNBM diharapkan menjadi win-win solution antara produsen otomotif dan konsumen saat pandemi. Pertama, pabrikan juga akan mendapatkan dukungan karena kontribusi sektor otomotif cukup besar, 700 triliun per tahun, juga melibatkan banyak tenaga kerja, sekitar 1,5 juta hulu sampai ke hilir, dan diharapkan 9 bulan ini akan ada sekitar 80 ribu penjualan kendaraan baru. Lalu dari sisi konsumen juga mendapat dukungan karena selain berani berkonsumsi juga terdorong akibat harga yang turun. Ya, akibat pandemi penjualan mobil turun hingga 45%, hanya 578.327 unit mobil yang terjual. Jauh jika kita bandingkan dengan penjualan retail pada tahun-tahun sebelumnya, di mana selalu tembus 1 juta unit. Dan tahun ini, Gai Kindok sendiri memproyeksikan penjualan mobil masih belum akan pulih sepenuhnya. Diperkirakan, 750 ribu mobil akan terjual pada 2021. Dan relaksasi pajak di sektor otomotif dinilai tak serta merta mendongkrak penjualan mobil saat pandemi seperti ini. Mobilitas masih terbatas dan mobil bukan kebutuhan prioritas masyarakat. Ini mereka lebih memprioritaskan belanja untuk kebutuhan pokok. Kemudian belanja untuk persiapan kesehatan apabila misalkan sakit. Di sisi yang lain, sebagian besar pembelian mobil baru itu juga menggunakan leasing. Nah, sekarang tantangannya apakah leasing atau perbankan juga berani untuk memberikan pinjaman kepada konsumen untuk membeli mobil baru? Jawabannya belum tentu. Ada faktor tingkat resiko yang sekarang meningkat.